Tidak menyakit kanker darah, oleh karena itu saya harus nama keluarga mohon doa untuk kesembuhan Ibu Ani. Semoga beliau bisa kembali seperti Setiakawa, bisa mengunjungi masyarakat Aceh kembali, seperti sebelum beliau jatuh sakit. Sederalun Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yodoyono, memberikan konferensi pers dalam kunjungannya ke Melaboh Aceh Barat. Kepada warga Aceh, AHY mengharapkan doa untuk kesembuhan Ani Yodoyono yang kini dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Singapura. AHY juga mengatakan harapan serupa pada kegiatannya di GOS Melaboh. Menjalani medical treatment untuk bisa menghadapi dan melawan kanker darah yang memang termasuk yang agresif. Oleh karena itu, tentu harus dilakukan observasi secara ketat dari waktu ke waktu untuk menilai apakah pengobatannya sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan, ataupun apakah sudah ada kemajuan dari tahap per tahap. Nah, sejauh ini Alhamdulillah Ibu Ani dalam kondisi stabil, relatif stabil, walaupun tentu dalam pengobatan kanker, pasti ada berbagai indikasi yang turun, drop. Ya, beberapa kali tentunya harus melakukan transfusi darah misalnya, dan lain sebagainya. Tapi, insya Allah dengan ketegaran dan kekuatan dari Ibu Ani sendiri untuk melawan kankernya, dan juga dorongan semangat dari keluarga terdekat, dan yang lebih lagi adalah tentunya doa baik dan perhatian dari segenap masyarakat Indonesia. Saya bersyukur di mana-mana saya dihampiri saudara-saudara kita, dan mereka menyampaikan doa dan harapan baiknya untuk kesembuhan Ibu Ani. Saya mohon doanya dari masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton!